Sebuah perkampungan di Tasikmalaya sudah dua tahun terbebas dari asap rokok. Kini mereka dengan tegas mendukung upaya pemerintah menaikkan harga rokok. Kampung Gunung Cariu, Kelurahan Cibunigelis, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, menyatakan rokok sebagai barang haram. Sudah dua tahun kampung mereka terbebas dari asap rokok. Para sesepuh warga melarang warganya atau pendatang merokok di area perkampungan. Larangan itu tertulis di Gapura Selamat Datang dan di dinding bangunan samping Masjid Pesantren. Bahkan mereka membuat sepanduk besar tentang hitung-hitungan matematis, ruginya merokok secara ekonomi, juga dicantumkan hadis yang menerangkan tentang hal itu. Tujuannya emang rencana kita itu belajar menjalankan salingat Islam, karena rokok dikatakan mubajir, imnal mubajiri Nabi Amalisa itu, kan setiap perkara yang mubajirkan itu pekerjaan setan. Keseriusan larangan asap rokok di kampung mereka setelah berdirinya pesantren Nurul Falah. Warga menganggapnya sebagai hal yang baik dan positif. Bahkan semua warung di area perkampungan juga tidak menjual barang yang dianggap menghamburkan uang tersebut. Untuk mencegah rokok masuk kampung serta mengobati mereka yang berhenti merokok, warga mengisinya dengan cara olahraga. Dari sisi rohaninya, setiap waktu sore diisi dengan belajar mengaji, serta kegiatan keagamaan lainnya. Jika ada santri yang kepergok merokok, maka akan dikenai sanksi. Ya, sanksinya kami bisa kategorikan berat. Pertama, kalau ketahuan santri di sini, kami langsung gundulin rambutnya. Kedua, bisa jadi kita skors. Tiga, bisa peringatan terakhir, kita panggil orang tuanya. Kini warga sudah dua tahun terbebas dari asap rokok. Bahkan mereka secara tegas mendukung upaya pemerintah menaikkan hargo rokok yang dianggap sebagai barang yang menghamburkan uang tersebut. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.